Kalau kayak gitu kan gak dibolehin, yaudah mundur dirilah, gak usah mudik. Inilah Ana Rohana, seorang asisten rumah tangga di sebuah kos-kosan di Jakarta Barat. Ana bertegur sapa dengan keluarga lewat video call. Iya, kangen banget udah orang tua ku soalnya. Kalau bisa pulang setahun sekali, kalau gak bisa ya gak pulang. Ibu, kalau ada acara aja pulang, kalau ada yang sakit, keluarga apa gitu. Meski sudah satu tahun tidak pulang ke kampung halaman, Ana rela menetap di Jakarta dan tidak mudik. Soalnya keadaan ini gak punya, gak ada opos juga. Mau pulang ke Jawa Timur, seminggu. Seminggu. Karena di perjalanan juga, kalau naik pes kan dua hari, dua malam. Tengyang ibunda yang sedang sakit. Ana tetap berdoa dan berharap kesembuhan untuk ibunya. Ini aja orang tuanya udah pada nangis-nangis, suruh pulang, kayak gitu. Iya, sedih. Sedih karena orang tua udah tua. Gimana lagi? Udah keadaan seperti ini. Syukurnya keluarga pun mengerti. Dan sepakat saling menjaga satu sama lain daripada berpotensi menularkan virus COVID ketika mudik. Saya bilang, kan gak boleh pulang. Sebenarnya kalau pulang duluan kan keadaan seperti itu dulu. Belum ada apa-apa, belum ada opos. Jadi, bulannya, tanggal 6-nya kan udah gak boleh pulang. Ya udah, gak usah pulang sekalian. Ya, rencana sih ada kalau ada pembukaan tanggal sekian. Katanya sih tanggal 18-17 ada pembukaan lagi mudik. Hingga nanti mudik diperbolehkan pemerintah, anak pun berencana membeli tiket bus untuk pulang ke Probolinggo. Sub indo by broth3rmax